Hai guys, gue Febian dari Kepoin Techno dan meskipun iPhone adalah salah satu smartphone paling premium ya yang bisa kita dapetin saat ini tetapi tentu ada alasan kenapa lebih dari 71% orang di dunia bahkan lebih dari 89% orang di Indonesia lebih memilih Android sebagai smartphone utamanya nah di video ini gue bakal bahas ya 17 kelebihan smartphone Android dibandingkan dengan iPhone yang banyak jadi alasan kenapa orang lebih memilih Android tetapi sebelumnya gue pengen kasih tau kalian tentang Live On provider digital anti ribet yang kuotanya gede banget cocok dipakai streaming kayak nonton Netflix, YouTube, dan layanan streaming lain nggak usah takut kuotanya sah dan hangus karena di Live On kuotanya akan di rollover ke bulan berikutnya sampai total 1000GB jadi kalau kuota nggak habis nggak masalah karena akan nambah terus di rollover ke bulan-bulan selanjutnya bahkan ketika internet di rumah ngadat dan harus upload video bergiga-giga Live On ini sering jadi penyelamat gue daftar dan aktivasinya bisa dilakuin dari rumah ya nggak usah repot nyari nomor di counter juga tinggal pesan online aja lewat website liveon.id dan kalian bakal dapet gratis ongkir untuk pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia bener-bener anti ribet dan jangan lupa setelah pilih paketnya masukin kode referral yang ada di layar nah kalau mau yang lebih wow lagi Live On punya paket Power Forever atau kuota seumur hidup yang bisa kalian dapetin ya dengan cara tukar tambah HP kalian lewat LakuSix di Tokopedia atau jual HP bekas kalian lewat website maujual.com bonusnya banyak banget kalian bakal dapet SIM card Live On 30GB bonus kuota seumur hidup up to 10GB dan cashback sampai 1,5 juta rupiah ini menarik karena kalian bisa dapet keuntungan berkali-kali lipat dan buat yang penasaran kalian bisa langsung aja cek detailnya di link yang ada di deskripsi dan sekarang langsung aja ya kita bahas 17 kelebihan smartphone Android dibandingkan dengan iPhone 1. Rentang harga luas nah semakin kesini varian iPhone memang semakin beragam ya tetapi ini belum bisa ngalain luasnya rentang harga yang dimiliki oleh smartphone Android dari low-end sampai high-end Android itu ada dari harganya 800 ribuan bahkan kurang ya sampai yang 30 jutaan bahkan lebih juga ada dan ini bikin banyaknya pilihan smartphone Android yang bisa dibeli berdasarkan ketersediaan budget yang kita punya itu benar-benar melimpah dan ini berbeda dengan iPhone yang meskipun sekarang variannya udah banyak tetapi harganya cenderung start di kelas high-end ya dimana nggak semua orang bisa dan mau ngeluarin budget segitu untuk sebuah HP 2. Banyak pilihan brand nah beda dengan iPhone yang memang dari Apple aja smartphone Android dirilis oleh berbagai macam brand yang berbeda yang bisa kita pilih ya sesuai dengan preference kita nah beberapa orang mungkin udah terlanjur suka ya sama brand tertentu atau juga cocok dengan value dari brand tertentu atau mungkin udah jadi fanboy ya dari brand tertentu dan udah punya beberapa produk dan pakai layanan dari brand itu nah mereka bisa lanjut aja memilih smartphone dari brand yang mereka suka 3. Desain dan fitur beragam dan lain-lain sama juga berlaku di desain dan fitur berbeda dengan iPhone yang secara desain dan fitur kita harus terima aja ya sesuai dengan apa yang diberikan oleh Apple untuk smartphone Android ini kita bisa pilih desain dan fitur sesuai dengan yang kita suka mau yang besar, kecil, flat, curve bahkan yang bisa dilipat pun ada jadi pilihannya sangat beragam ya baik secara desain ataupun fiturnya 4. Sesuai kebutuhan nah ini kelebihan dari smartphone Android yang juga agak sulit ya disaingin oleh iPhone karena dari banyaknya desain, fitur dan juga target market dari smartphone Android ini maka setiap orang bisa menemukan smartphone sesuai dengan kebutuhannya masing-masing buat gamer, ini ada ROG Phone nih misalnya yang secara desain dan performa juga udah gaming banget buat cewek modis ada Samsung Galaxy Flip yang fashionable ya terus buat profesional ada Galaxy S22 Ultra yang dilengkapi S Pen bahkan dan ada Google Pixel juga buat mobile fotografi bahkan banyak pilihan rugged smartphone juga ya dengan baterai gambot buat yang kerja outdoor di lokasi ekstrim yang tahan banting tahan segala macam ya debu dan yang lainnya 5. Google Ecosystem Indonesia banget dan buat kita yang ada di Indonesia Google Ecosystem ini menurut gue merupakan ekosistem terbaik ya yang bisa kita dapetin saat ini jadi Google Assistant ini udah support bahasa Indonesia Google Maps detail dan akurasinya juga luar biasa di Indonesia Google Keyboard bisa swipe dan voice typing bahasa Indonesia terus kemudian aplikasi-aplikasi Google kayak Gmail Google Search, YouTube dan produk Google lainnya itu seperti udah tergantikan ya di Indonesia ini jadi dengan menggunakan Android kita bisa menikmati Google Ecosystem yang di Indonesia supportnya itu sangat bagus dan ini cukup berbeda ya dengan Apple yang cukup ketinggalan untuk supportnya ke Indonesia sebagai contoh untuk Siri sendiri belum juga support bahasa Indonesia yang sampai sekarang begitu juga dengan slide to type atau swipe ya di keyboard Apple ini juga belum support bahasa Indonesia 6. Ada fingerprint sensor nah buat yang lebih suka login dengan scan fingerprint ya daripada face recognition atau face detection smartphone Android ini jadi pilihan yang paling bagus ya menurut gue karena memang fingerprint sensor itu udah sangat umum bisa kita temui di berbagai smartphone Android mulai dari fingerprint sensor yang konvensional ya yang pakai fisik sampai in display fingerprint sensor yang menyatu sama layar dan menariknya selain ada fingerprint sensor hampir semua smartphone Android ini juga udah dilengkapi dengan face recognition meskipun rata-rata hanya menggunakan kamera nggak sedetail atau se kompleks ya seperti face ID di iPhone yang ada true depth sensornya tetapi overall secara fungsi jadi lebih lengkap fingerprint ada face recognition juga ada tujuh kebebasan custom nah kelebihan Android yang sering banget jadi alasan ya untuk dipilih dibandingkan dengan iPhone yang pakai iOS adalah kebebasan custom dan juga kontrol memang iOS ini semakin kesini memang semakin customizable tapi tetap belum bisa ya ngalahin kebebasan customnya dari Android jadi di Android sendiri kita bisa ganti launchernya sembunyiin atau lock aplikasi bisa ganti setting bahasa juga per aplikasi bisa ganti custom ROMnya sekaligus ya kalau kalian mau dan bisa bikin user account untuk login di beda account misalnya satu HP mau dipakai rame-rame itu juga bisa jadi Android ini super fleksibel banget dan ini sering jadi alasan juga kenapa banyak orang lebih memilih smartphone Android 8. Multitasking fleksibel nah multitasking juga jadi kelebihan smartphone Android yang susah ya disaingin oleh iPhone karena hampir di semua smartphone Android ya dari yang murah sampai mahal kita bisa multitasking dengan sangat mudah mulai dari buka aplikasi multi-window atau banyak windows sekaligus terus melakukan split screen ya untuk buka dua aplikasi berdampingan yang mana ini masih mustahil ya bisa kita lakukan di iPhone 9. File Manager beneran nah kelebihan Android lainnya ada di file manager yang bener-bener real file manager dalam artinya dia bisa mengakses semua folder termasuk folder system ya melalui file managernya ini dan file managernya ini sama powerfulnya kayak file manager yang biasa kita temui di PC ya dan kita bisa explore file apapun yang ada di smartphone Android kita 10. Dual SIM Card nah buat yang butuh pake dual SIM dan dua-duanya merupakan SIM Card maka smartphone Android juga jadi opsi yang terbaik ya di Indonesia karena untuk di iPhone sendiri yang resmi masuk ke Indonesia memang dia dual SIM juga tetapi sebenarnya satunya itu SIM Card dan satunya eSIM dimana gak semua orang saat ini juga menggunakan eSIM nah kalau kalian pake dual SIM yang dua-duanya SIM Card maka satu-satunya pilihan smartphone resmi yang masuk ke sini adalah smartphone Android 11. Bisa ekspansi storage nah hal yang sama juga berlaku ya di ekspansi storage yang gak bisa dilakukan di iPhone tetapi bisa dilakukan di mayoritas smartphone Android memang sekarang ini internal storage udah sangat besar iPhone pun juga punya pilihan storage ya dari varian 128GB sampai 1TB yang mungkin gak perlu lagi ya untuk ditambah karena kalau udah segitu itu gede banget space-nya tetapi kalau ekspansi storage melalui microSD yang kalian cari hanya bisa kalian dapetin di smartphone Android ya untuk saat ini dan dukungan ekspansi storage smartphone Android pun sekarang besar-besar ya bahkan sampai di 1TB 12. Ada headphone jack nah kalau kalian somehow butuh headphone jack ya entah buat gaming atau menikmati musik pake headphone yang pake kabel mayoritas smartphone di Android itu masih punya headphone jack ya memang untuk di beberapa flagship Android itu udah gak ada ya headphone jack-nya karena ngikutin jejak dari yang dilakukan oleh Apple ya melalui iPhone tetapi di mayoritas smartphone dari low-end sampai upper-mid range bahkan di beberapa flagship masih dilengkapi dengan headphone jack yang bisa kalian pake ya untuk berbagai kebutuhan 13. Satu charger untuk semua nah kalau ngomongin charger di era port yang udah dikuasai oleh Type-C charger iPhone memang beda sendiri ya dengan tetap bertahan menggunakan lightning yang tentunya kalau kalian punya multi-device jadi perlu kabel charger yang berbeda bahkan kalau kalian punya iPad dan iPhone pun chargernya juga beda iPad udah pake Type-C dan iPhone pake lightning tapi di smartphone Android saat ini mayoritas udah pake Type-C semua ya karena itu memang udah jadi standar sekarang artinya apapun device kalian entah itu tablet smartphone TWS earphone bahkan sampai laptop yang sekarang udah baru-baru ya itu udah banyak yang pake Type-C kita bisa pake satu charger aja untuk semua lebih simple dengan port yang jadi standar ini 14. Integrasi dengan PC memang Android sangat lemah ya kalau diintegrasikan dengan Mac karena fitur koneksinya pun sangat terbatas via Android File Transfer tetapi buat kalian yang pake PC dan laptop dengan OS Windows ataupun Linux maka integrasi Android ke PC ataupun laptop ini luar biasa bagus begitu dikonekin kita bisa akses semua file dan folder yang ada di smartphone Android yang melalui file Explorer kita bahkan bisa sideload aplikasi langsung lewat PC dan melakukan berbagai hal yang mustahil bisa kita lakukan di iPhone 15. Banyak game dan aplikasi gratis nah baik Apple Store ataupun Google Play Store sebenarnya punya koleksi aplikasi yang sangat lengkap tetapi kalau kalian cari game dan aplikasi gratis di Google Play Store ada banyak banget pilihan memang biasanya aplikasi gratis ini disertai dengan iklan sedangkan di aplikasi premium berbayar di iPhone biasanya sangat clean ya dan bagus juga tetapi kalau kalian pengen yang gratisan dan gak ada masalah dengan iklan menggunakan smartphone Android bisa jadi kelebihan karena banyaknya koleksi aplikasi dan game yang ada di Play Store bahkan yang lucu nih beberapa kali gue nemuin aplikasi premium yang harganya di smartphone Android itu lebih murah ya dibandingkan dengan kalau kita beli lewat iPhone padahal begitu kita subscribe itu sebenarnya bisa dipakai di semua platform 16. Gak pengen terkunci di ekosistem Apple nah untuk urusan ekosistem platform ekosistem Apple ini memang salah satu yang paling bagus ya pengguna Apple device pasti udah dimanjakan dengan integrasi yang sangat dalam dan erat antara Apple device tetapi di satu sisi kenyamanan dan integrasi yang ditawarkan ini bisa jadi sangat mengikat baik itu karena terlalu nyaman atau juga karena batasan-batasan yang diberikan Apple ke produk mereka saat digunakan dengan produk dari brand lain nah buat yang gak pengen terkunci di ekosistem Apple kayak gini yang memang kalau udah terlanjur terjerumus itu harga device-devicenya cukup mahal ya maka smartphone Android bisa jadi pilihan smartphone Android ini memang secara ekosistem antar device gak serat ekosistem Apple ya tetapi kita bisa menggunakannya dengan ekosistem lain dengan batasan yang sangat-sangat minim katakanlah kalian pakai smartphone Samsung memang integrasinya pasti bakal sangat erat ya dengan Samsung device yang lain tetapi kalian juga tetap bisa pakai dengan produk gadget lain ya tanpa ada masalah berarti misalnya laptop kalian merk Asus terus smartwatchnya Amazfit atau yang lainnya dan itu masih enak dipakai ya semuanya masih bisa berjalan dan terintegrasi dengan sangat baik jadinya Android ini ekosistemnya gak membuat kita terjebak ke dalam satu ekosistem tertentu tetapi masih punya atau diberikan kebebasan untuk bisa terhubung dengan ekosistem-ekosistem dari brand lainnya 17 punya better value nah buat sebagian besar orang yang cuman butuh smartphone ya untuk kebutuhan dasar seperti komunikasi sosial media kamera dan penggunaan harian lain smartphone Android ini punya value yang lebih baik karena kita gak perlu ngeluarin duit belasan atau bahkan puluhan juta rupiah ya untuk bisa memenuhi kebutuhan kita dalam ber-smartphone gak perlu beli iPhone juga untuk sekedar komunikasi sosial media jepret-jepret foto dengan kamera dan juga penggunaan harian lainnya gak semua orang juga butuh desain premium ya terus kemudian performa premium dan gengsi yang tinggi juga untuk keperluan sehari-hari jadi buat orang yang memang melihat kepada fungsi smartphone Android ini bisa jadi punya value yang lebih baik ya buat mereka karena di budget yang mereka punya kebutuhan tersebut udah bisa terpenuhi dan itu ya beberapa kelebihan smartphone Android yang banyak jadi alasan kenapa orang juga lebih banyak memilih smartphone Android dibandingkan dengan iPhone ya dan buat yang penasaran paket live on apa yang gue pake ini adalah live on power go yang dengan harga 50 ribu aja udah dapet 20 gigabyte kuota valid 24 jam di semua aplikasi dan jaringan dengan data rollover sampai 1000 gigabyte dan berbagai fitur menarik lain ya kayak 3 gigabyte emergency kuota dan yang lainnya yang detailnya bisa langsung kalian cek di link yang ada di kolom deskripsi guys dan untuk yang punya alasan lain ya kenapa lebih memilih smartphone Android dibandingkan dengan iPhone atau yang punya insight ya kelebihan Android lainnya yang masih terlewatkan di video ini boleh banget langsung kalian sampaikan di kolom komentar gue Febian dari Kepun Tekno pamit dulu guys semoga video ini bermanfaat sampai ketemu lagi di video teknom produk lainnya besok selamat menikmati